Intro Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan Pemkap Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang pada tahun 2023 Gencar melakukan program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Salah satunya adalah pembangunan jalan rigit beton pada tahun 2023 ini akan direalisasikan pembangunan di 70 titik di Bojonegoro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengejarkan berbagai program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Salah satunya program pembangunan jalan rigit beton yang dicanangkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Pada tahun 2023 ini ada sebanyak 70 titik jalan atau paket rekonstruksi jalan rigit beton di sejumlah kecamatan di wilayah Bojonegoro Bahkan beberapa diantaranya saat ini dilakukan proses pengerjaan Di antaranya di jalan Letu Suyitno dan jalan Mangga yang ada di kecamatan Bojonegoro Kota Selain itu, pengerjaan rekonstruksi peningkatan jalan rigit beton yang dikerjakan berada di jalan perbatasan Bojonegoro Tuban tepatnya di jalan Menilau Penghubung Banjarsari kecamatan Terujuk Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Kusaini Ivan Rahmanto mengatakan rekonstruksi peningkatan jalan rigit beton saat ini sebagian besar sudah dalam tahapan pelaksanaan Meski demikian, masih ada beberapa yang masih dalam proses pelelangan Jalan rigit beton ini ditargetkan akan selesai sebelum akhir tahun 2023 Sementara pagu anggaran yang disiapkan untuk jalan rigit beton di tahun 2023 ini sekitar 900 miliar rupiah Jadi salah satu program pembangunan jalan di Kabupaten Jengoro itu kan salah satu programnya adalah rekonstruksi jalan Jadi rekonstruksi jalan itu adalah peningkatan jalan rigit beton di beberapa wilayah Kabupaten Dan kurang lebih di tahun 2023 ini ada 70 paket rekonstruksi jalan yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Jengoro Dan saat ini memang sudah sebagian besar sudah terpelaksanaan dan ada juga yang masih proses di di APSG atau melalui pelerangan Dan insya Allah memang target kami di tahun 2023 ini nanti sebelum akhir tahun semua paket kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan dan kita berharap memang untuk pelaksanaan rekonstruksi jalan di tahun ini semakin baik dari segi kualitas itu terus coba kita tindakkan Pembangunan rigit beton ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat terutama di sektor sosial maupun ekonomi berupa perdagangan